Halo semuanya, selamat datang di channel youtube pandre tv Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara menonaktifkan whatsapp sementara Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman Subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube pandre tv Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara membuat acara di grup whatsapp Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Nah oke bagi kalian yang sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun lewat chat whatsapp Nah maka kalian bisa menonaktifkan whatsappnya ini teman-teman Jadi untuk caranya kita langsung saja buka whatsapp Nah untuk sekarang ini whatsapp saya masih aktif ya Ini coba kita kirim pesan teman-teman Nah dia tetap muncul notifikasi ya Kalau di nonaktifkan notifikasi gak akan muncul teman-teman Nah jadi untuk caranya itu Kita masuk saja ke whatsapp Lalu kita klik titik 3 di atas Pilih setelan Lalu pilih penyimpanan dan data Kemudian kita klik proxy Nah kita setel proxy nya teman-teman Nah kita masukkan host proxy nya Disini teman-teman bisa ikuti yang ada di layar hp saya ini ya Disini kita ketikan saja Satu tiga kali Lalu titik Dua dua kali Titik Kemudian tiga Tiga kali Titik dan MV Pakai huruf besar ya Satu 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 titik dua dua Titik tiga 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 Titik MV Nah seperti ini teman-teman bisa dilihat ya di layar hp saya Nah jika sudah kita klik checklist Oke kita kembali Oke sekarang statusnya sudah terputus teman-teman Coba kita kirim pesan ya Biasanya kalau kirim pesan pun juga tidak bisa teman-teman Nah nih Dia terpending ya jadinya teman-teman Atau ketika orang lain kirim chat Ini juga gak akan muncul notifikasinya teman-teman Nah tidak ada muncul di atas layar hp saya Nah juga gak ada pesan masuk teman-teman Jadi notifikasinya itu hanya seperti ini Anda mungkin telah menerima pesan baru Tapi untuk pesannya apa dari siapa itu gak akan masuk Gitu Dan untuk di pengirim pesan pun Untuk laporan dibacanya itu Itu cuma checklist satu teman-teman Jadi memang betul-betul Seperti kita itu sedang non aktif ya Sedang tidak menggunakan whatsapp Nah kalau kalian ingin mengaktifkannya lagi Kita klik saja titik 3 Lalu pilih setelan Pilih penyimpanan dan data Klik proxy Nah ini kita non aktifkan saja proxy nya teman-teman Coba kita klik ya Nah setelah kita non aktifkan proxy nya Notifikasinya langsung muncul teman-teman Dan pesan kita pun juga akan terkirim Coba kita lihat ya Nah ini ya teman-teman Pesannya sudah terkirim Dan juga masuk pesan barunya Gitu Jadi caranya semudah itu Untuk menon aktifkan whatsapp sementara Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan Bermanfaat dan selamat mencoba Bermanfaat dan selamat mencoba